Podcast Juara Jabar Pro Bersuara Wargi Jabar kembali lagi di Podcast Juara Jabar Pro Bersuara bersama saya Yudi Revan Untuk mengejar kekebalan komunal atau herd immunity Jabar harus memvaksin 37 juta warga Jumlah tertinggi di Indonesia Sejumlah upaya dilakukan oleh Pemda Pro Jabar Untuk mempercepat dan memperluas vaksinasi COVID-19 Rata-rata penyuntikan vaksin intens ditingkatkan Awalnya sekitar 50 ribu dosis per hari Kemudian 150 sampai dengan 200 ribu dosis per hari Meski jumlah tersebut tertinggi di Indonesia Jabar coba mengakselerasi hingga 400 sampai dengan 500 ribu dosis per hari Jabar pun berkolaborasi dengan banyak pihak Mulai dari komunitas, TNI, Polri, Wantanas, Perguruan Tinggi, Swasta, Dunia Usaha Sampai masyarakat Kolaborasi menjadi hal terpenting untuk mengejar kekebalan kelompok Karena Jabar tidak pernah bisa berjalan sendiri Telah hadir di tengah-tengah kita tentunya Ketua Divisi Percepatan Vaksinasi Satgas Penanganan COVID-19 Jawa Barat Bapak Dedy Soepandi, apa kabar Pak? Kabar baik Alhamdulillah, sehat selalu ya Pak ya Di tengah kesibukannya, terima kasih sudah menyempatkan waktu Pak Oke, Pak ini ceritanya gimana bisa terpilih menjadi ketua Divisi Percepatan Vaksin di Jawa Barat nih Pak? Waktu itu saya ditelepon ya Ditelepon, beliau menyampaikan bahwa Padahal gimana PPDB udah beres Ya saya bilang alhamdulillah Udah beres Terus beliau menyampaikan bahwa PPDB tahun ini Terima kasih banyak PPDB kali ini saya tidak terlalu banyak menjawab urusan PPDB Iya Hanya Kalau udah beres, wayah nak Tolong bantu Percepatan Vaksin Oke, ada amanah baru ya Pak ya Amanah baru Karena selama ini Di penilaian saat laporan gugus tugas di tingkat nasional Jawa Barat ini sudah dua pekan dinilai Vaksinasinya terendah dibanding provisional Oke, oke Jadi perlukan Divisi Percepatan Vaksin ini Ya bagian dari pemikiran beliau Bahwa untuk mempercepatan vaksin ini perlu dibuat sebuah divisi khusus Jadi divisi khusus terutang divisi percepatan vaksinasi Seperti itu kira-kira Nah, kalau begitu bagaimana Pak capaian untuk vaksinasi di Jawa Barat saat ini Dan tentunya juga sudah berapa banyak masyarakat yang mendapatkan dosis pertama dan kedua ini Pak Nah, hari itu pada saat dilakukan ini besoknya Pak Sekda melakukan rapat pimpinan dan langsung keluar SK Gubernur Saya ditunjuk dan diminta agar besok siangnya Saya menyampaikan paparan kepada Pak Gubernur yang disaksikan oleh Bupati Wali Kota Waktu itu sejauh Barat Akhirnya kita semalam membuat bahan paparan Proyek Sang Kuriang Pak ya Ya, seperti itulah Nah, ternyata yang kita pahami adalah Pertama yang harus dilakukan tentang kesamaan target Jadi kesamaan target ini setelah kita pahami ternyata butuh tiga kesamaan Yang pertama kesamaan target warga yang akan divaksin Yang kedua kesamaan target jumlah tenaga nakes Yang dibutuhkan sebagai vaksinator Dan yang ketiga adalah kesamaan perencanaan berapa vaksin yang dibutuhkan Akhirnya saya coba komunikasi dengan listrik Capil Diperoleh data penduduk Jawa Barat Coba kita hitung 70-80% dari penduduk Jawa Barat Diperolehlah angka 37.097.000 Nah, dari angka itu kita lakukan juga Per kabupaten kota Dari 27 kabupaten kota Ternyata Kabupaten Bogor itu adalah target tertinggi Sampai hampir mencapai di 3,9 juta Dan kabupaten kota yang terendah itu adalah kota Banjar Kota Banjar Di 70%nya hanya 127.000 Dari situ coba kita mapping Akhirnya muncul pemikiran Dari mana ini petugas vaksinatornya Sementara petugas vaksinator yang dibutuhkan Itu mencapai di 22.820 Sejauh Barat Nah, kita hitung dengan jumlah tenaga NAKES Yang di PUSKES Mas, di rumah sakit Hanya sekitar kurang lebih di 12.000an Jadi masih kurang sekitar Di 10.000-11.000 tenaga vaksinator Hanya kita lakukan juga komunikasi Dengan teman-teman yang di ID Di IB juga Di PPNI Ternyata mereka luar biasa Kalau mereka diajak ternyata Oh kami punya Seperti PPNI Kami punya tenaga perawat 90.000 orang Dan dia siap menjadi petugas Kayak bersambut ya Pak ya Ya, seperti itu Cuma itulah kalau diajak warga Jawa Barat Ternyata mau Termasuk juga yang di BIDAN Kami baru selesai ini Ada 12.500 petugas BIDAN yang mereka sudah siap Ahli dalam vaksinator gitu Dalam suntik-menyuntik lah gitu kan Istilahnya Bahasa kesehatannya Jadi itu sudah selesai juga Terus akhirnya Kita pun juga mencoba Menghubungi Teman-teman Para guru kita di ulama Waktu itu kita undang Dengan Dengan para reng-rengan di divisi Dari mulai ketua MUI Ketua NU Ketua Muhammadiyah Versis Juga Saat itu ada Aagim Ada Ari Ginanjar Mereka menyampaikan Siap Untuk Mescid atau pesantren ini Digunakan menjadi fungsi sosial Artinya fungsi sosialnya itu Jangan dihilangkan Apalagi sebelumnya Dari teman-teman Para guru ini Sempat merasa Ada kekecewaan Karena Seolah-olah Masjid ini harus ditutup Sehingga Bukan Seperti itu katanya Kita berharap Fungsi sosial masjid itu Harus tetap ditingkatkan Termasuk juga masjid Bisa dijadikan sebagai tempat Wakaf oksigen Pada saat kekurangan oksigen Sebenarnya seperti itu Nah dari sana kita mapping Dan kita sampaikan Ya Alhamdulillah Akhirnya Dari sana Ditemukanlah beberapa Kondisi Artinya kita harus Memperbanyak Sentra-sentra vaksin Dari mulai Kolaborasinya Antara Pihak sekolah Dengan puskesmas Pihak cabang dinas Juga dengan Puskesmas Termasuk juga Membuka Sentra-sentra vaksin Yang hari ini Selain di puskesmas Sentra vaksin itu Harus dibuka Tetapi Tidak juga merepotkan Petugas di puskesmas Jadi kalau gitu Pak Seperti tadi Yudi bilang Bahwa si vaksin ini Dari 150 Jadi 200 Jadi 300 Bahkan sampai 500 Ribu dosis Per hari gitu Pak Menurut Pak Dedy sendiri Untuk vaksinatornya itu Bisakah ter Apa ya Terpenuhi Terfasilitasi Sangat terpenuhi Sangat terpenuhi Kalau kita lihat sekarang Dari awalnya Saya di tanggal 27 Saya menerima SK 28 Itu 68 ribu Kalau gak salah Tanggal 28 itu Naik menjadi 82 ribu 102 104 Sampai tertinggi itu Di tanggal 16 Agustus Mencapai di 204 ribu Akhirnya kita coba Menghitung Karena memang target Yang harus divaksin Warga Jawa Barat Saat itu adalah Di 461 Kalau gak salah Setelah dihitung Dan pada saat Kita coba Mapping Alhamdulillah Pada tanggal 28 28 Agustus Kemarin Itu adalah Merupakan Satu bulan Masa kerja Divisi Percepatan Vaksin Dan kita buktikan Kemarin Dari 512 ribu Yang rencana Disuntikan Mencapai Di sekitar Kurang lebih 444 ribu Kenapa Berkurang Itu karena Ternyata pada saat Dipaksin Ada Comorbid Itu yang perlu Dihitung Dan yang Keduanya pada saat Mereka Sudah terjadwakan Vaksin Pada hari Hanya Ternyata Ada yang mengalami Sakit Dan sebagainya Oke Baik Nah Pak Inovasi Inovasi Juga terus Digincarkan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat Dengan salah satunya adalah Door-to-door Vaksinasi Yang telah dilaksanakan Tentunya dimulai Di Cerbon Kemarin ya Pak Apakah sistem Vaksinasi tersebut Akan dilanjutkan Untuk menjangkau Desa-desa terjauh Di Jawa Barat Mungkin Akan dilanjutkan Karena Kemarin itu Setelah kita bagi Jadi ada Pertama Sentra Nakes Sentra Nakes Nakes ini Puskesmas Klinik Rumah Sakit Itu target Yang memang Terus Hadir ya Yang kedua Adalah Sentra yang di luar Nakes Nah sentra yang di luar Nakes ini Itu meliputi Di sekolah Juga di sentra-sentra BPBD Terus di Mall Dan pusat-pusat Perbelanjaan Itu yang kedua Yang ketiganya Di desa Jadi desa ini Kebanyakan Menggunakan Teman-teman Di bidan desa Tetapi tetap Di bawah kendali Dan pengawasan Puskesmas Dan yang keempatnya Di pusat-pusat industri Ini yang kemarin Kita sudah mulai Lakukan ngejot Karena masih rendah Perhitungan yang Di aspek industri ini Masih rendah Sementara Industri ini Sudah siap Harus buka Untuk peningkatan Ekonomi nasional Saratnya adalah Karyawannya harus Di Vaksin Dan yang terakhir Ini muncul lagi Pemikiran Inovasi yang baru ini Adalah dengan Melibatkan Teman-teman Yang di komunitas Ternyata Begitu dampak Dari tanggal 28 Kemarin Alhamdulillah Dari mulai Ikatan Alumi Unpar Ikatan Alumi ITB Ikatan Alumi Unpar Termasuk juga Ikatan Alumi SMA Sampai mereka Yang ikatan Alumi ini Ada profesi Sebagai dokter Dokter spesialis Tapi dia Ikatan Alumi Salah satu SMA Dia turun langsung Untuk melakukan Vaksin Walaupun dia adalah Seorang dokter Spesialis Ternyata Alhamdulillah Kondisinya seperti itu Dan Insya Allah Kedepan Kita tinggal hanya Menjemput Sebetulnya Sebuah rencana Mudah-mudahan Pemerintah Pusat 15 juta Per bulan Dan kita siap Untuk menghabis Oke Berbicara tentang 15 juta dosis Per bulan Itu bagaimana Progresnya sekarang Nih Pak 15 juta Per bulan Ini Saat ini Belum Masih baru Kita usulkan Dari sebuah Perencanaan Bagaimanapun Kita membuktikan Dulu ya Bahwa Ini kita kemarin Mampu di 512 ribu Per hari Dan ternyata Bisa Kalau dihitung Dari mulai target Perencanaan Untuk Sampai dengan selesai Di Desember Maka dibutuhkan 15 juta Dan 15 juta ini Kita sudah Coba Pilah-pilah Dipilah-pilah itu Dari mulai Sentra Nake Sentra Sentra yang lain Sekolah Sampai Ada yang baru Tadi komunitas Termasuk juga Praktek-praktek bidan Jadi ke depan Praktek-praktek bidan Praktek-praktek dokter Kita pun juga berharap Mereka diberikan Di TTP tanggung jawab Perharinya Untuk bisa memaksin Di 35 orang Dan kalau dihitung Itu Akan mencapai Sehari Dari total Yang kita Akumulasikan Tadi Di 620 ribu Jadi Si bidan ini Di target ya Pak Challenging ya Tapi keuntungannya Gini Kalau Kita lakukan Sentra vaksin Atau penyuntikan Di puskespas Itu ada masa Jam kerja Betul Tapi kalau Mereka penyuntikannya Di tempat-tempat Praktek Itu kan Biasanya Mereka bisa Lakukan tanpa Batas jam kerja itu Hadir gitu kan Bisa melakukannya Di badan maghrib Bisa dilakukan Sampai dengan Seperti itu Misalkan puskesmas Tutup sampai jam 4 Di payah Terus tempat praktek Malahan buka jam 4 Malahan Traktek itu Buka jam 4 19 malam Itu yang kita Sasar Kedepannya Dalam rangka Meningkatkan Tarik betul Sehingga Hanya tinggal Regulasi Dan keberadaan Vaksin Tinggal Menunggu Keberadaan Vaksin Kira-kira Ada kabar Baikkah Untuk itu Pak Insya Allah Kalau memang Kondisi kemarin Dengan kita Berita baik Sampai Tertinggi Di tingkat Nasional Informasi Yang kami peroleh Dari Pak Dirjen Bahwa Pemerintah Pusat Atau Kementerian Kesehatan Akan Mendukung Percepatan Dilakukan Dalam rangka Melakukan Vaksinasi Apalagi target Itu dilakukan Dengan cepat Oke Jadi Jawa Barat Siap jemput bola ya Pak Dengan tadi Door to door Itu adalah luar biasa Punta Vaksin Bahkan nanti Pada saat door to door Pasukan PKK Dengan posyandunya Sudah siap Oke Didukung juga Jadi nanti Gini Pada akhirnya Pada saat door to door Kan warga masyarakat ini Yang Yang Ini banget kan Ibu-ibu ya Betul Makanya nanti ada turun Beberapa Dasawisma Posyandu PKK Itu juga sudah siap Mendukung Untuk melakukan Door to door Memang hari ini Door to door ini Kita lebih Banyak coba lakukan Hanya di Titik lokasi Desa Yang terpensil Sama yang kedua Untuk menjemput Door to door Di teman-teman Disabilitas Baru itu Untuk saat ini Wow Ini luar biasa sekali Tentunya kita dapat insight Yang luar biasa Dari Pak Deddy Tentunya sebagai Ketua Divisi Percepatan Vaksinasi Jawa Barat Pak Nah kira-kira Apa yang disampaikan Pak untuk warga Jawa Barat Mengenai vaksinasi ini Pak Silahkan Yang untuk Vaksin bagi Teman-teman dan warga Jawa Barat Sebetulnya Vaksin ini idealnya Diberikan kepada Orang Di atas 40 tahun Karena tingkat kematian Karena COVID Lebih banyak di atas 40 tahun Tapi kami Berharap kepada Teman-teman siswa Pelajar Sebagai generasi muda Ajak Bapak, Ibu Dan kakek neneknya Untuk divaksin Oke, itu dia ajak Biar semua Biar akhir tahun Semuanya herd immunity Dan kita kembali ke normal Kalau kita Hanya perhitungannya Di 180 per hari Maka akan selesainya Di Juli 2022 Juli 2022 Oke, Juli 2022 Berarti ya Oke, insya Allah Semoga ya Pak Mengejar target kita Semoga Selesai di Desember Baik, kalau begitu Pak Karena waktu yang harus Memisahkan juga Tentunya terima kasih Atas insight yang telah diberikan Pak Sukses terus dengan program-programnya Dan tentunya juga Kita akan bertemu lagi Pak Nanti dengan beberapa topik lainnya Tentunya kita akan Ketemu lagi sama Bapak Menanyakan tentang progres Vaksinasi Tentunya beberapa bulan Kedepan Wargi Jabar Terima kasih sudah menyaksikan Podcast Juara Yudera pun pamit Satu pantun Nisa Sabian Makan Bihun Cukup sekian Hatur Nuhun Wassalamualaikum Wr. Wb Podcast Juara Jambar Pro Bersuara Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax